Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf wabadi dan salam sejahtera baga semua yang saya menghati para Bumbugh BKN dan Umum Universitas Kelanggara, Ketua Asyretaris dan Anggita Majelis Kuingamanan Universitas Kelanggara, Ketua dan Anggita Cenat Agandemi Universitas Kelanggara, Rektor dan Para Waki Rektor Universitas Kelanggara, para dekan dan wakil dekan di Pemerintah Gu日ara para selengk lanjut, kita telah buah bagi pemanggil Pemerintah Gu dupalam Pemerintah Gu Mr. Sri Lanka pola gara, graiken, warga, jena-gara yang hadirin di Pemerintah Gu yang telah membahangkan ramah dan selainnya sehingga kita semua dapat berkumpul seperti yang sudah terbuka keuntungan berusaha-berusaha selamat. Dalam kesempatan ini, saya mencoba mengawarkan ide sesuai bedanya yang saya pelajari selama ini, yaitu Merju 1G. Saya mencoba sinerjikan konsep yang saya memasai dalam konteks pengolahan sumber daya manusia sebagai sumber daya terpenting untuk berusaha. Dengan judul, protestasi kapabilitas dinamis untuk peningkatan daya saingan. Apakasi ini saya untuk melayangkan kumpulan beberapa perintah yang cukup terkini. Kalau itu, bisa melihat bahwa ada demo tahun lalu di McDonald's, mereka menuntut upak minimum 15 dolar per jam dan direspon oleh McDonald's. Ini ada demo-nya. Direspon oleh McDonald's dengan menginstall kios di semua pokok yang ada di Amerika Serikat. Dengan adanya kios ini, sebenarnya yang lebih sama kayak tiket kereta api di stasiun hubungan. McDonald's diberi itu harga kan, direspon oleh pasar dengan meningkatkan harga saham McDonald's dari harga 142 dolar ke harga 142 dolar. Kemudian dengan yang lain, WNB juga melakukan hal yang sama. Tentunya fenomena ini pasti akan dibuji oleh banyak fast food restoran, tuner all-nighters. Ini ada juga mesin yang menggantikan manusia dengan robot. Mereka menggoreng kenti burger, terus habis itu dicuang. Sehingga harganya jadi lebih efisien dan mendapatkan produk yang lebih baik. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita coba hati sebelumnya, ini adalah fenomena awal dari apa yang disampaikan oleh Warsaw Scott sebagai awal dari Repubusi Industri keempat. Apa sih Repubusi Industri keempat? Coba kita jemak. Ini mesinnya, Bapak. Ini saya ada video, maka 1 menit. Mungkin bisa lihat. Ada mesin yang pertama, mulai tahun 1700-an. Ada mesin uang, ada kaitan api. Yang kedua, terkait dengan elektrik. Dan masih berlainan. Yang ketiga, mulai tahun 1972-an. Ada internet. Ada web brand pemotor. Nah, yang sekarang ini, Bapak. Penanggungi siap, Bapak. Banyak bangunan antara menu teknologi, brand riset, CD printing, mobile inbox, computing. Yang akan membuat suasana yang ada sekarang. Sudah mungkin sudah menjagur. Sebentar lagi kita akan masuk ke yang lebih hebat lagi. Nanti saya akan sampai di kurasi satu. Tentunya, model di sini juga perlu banyak perubahan. Selanjutnya, ini adalah beberapa pekerjaan sebenarnya yang nantinya terancam akan diganti oleh mesin. Nah, polosal Florida dalam bukunya mengatakan bahwa apa yang akan menjadi keunggulan sebuah perbesaran kalau kita memasuki revolusi industri tempat. Kreativitas adalah ekonomi baru. Mungkin kita punya mineral yang cukup banyak, kita punya sebudaya yang cukup banyak. Tapi, kreativitaslah yang akan menentukan apakah penduduk dunia, penduduk Indonesia yang ke nomor empat besar ini bisa mengkontribusikan pada peningkatan GDP kita. Bapak Ibu, ketika kita lupuk kreativitas, tentunya kita tidak lupuk dari apa yang semasakan dengan kreativitas. Saat ini, proporsi kreativitas di Indonesia masih kurung tanaman 86, masih 7,95%. Sedangkan yang lain-lain, kayak Lasomberg, Bermuda, Singapura, itu cukup tinggi loh itu, 47,3. Itu yang menjadi gaza dari pras-pras-pras-pras-pras, yang prediksi tahun 2030, Singapura akan menjadi negara terkaya dengan GDP berkata yang 130 ribu dolar tetap. Bagaimana dengan Indonesia? Repisinya sudah lebih 100 ribu dolar. Itu kalau revolusi industri keempat itu begitu naikkan percinta. Oke, selanjutnya, apa sih kreativitas di Indonesia? Kreativitas di Indonesia? Kreativitas di Indonesia, ada dua berikut skor kreativitas, yaitu pencipta kreativitas baru, ada ilmuwan, bergiris, artis, dan lain-lain. Tentunya pengusaha, dan sana pengusaha revolusi industri keempat. Kreativitas profesional, kejaksa kompetensi, pengacara, dokter, manajer, dan lain-lain. Semuanya, kalau diakui atau tidak bantu, ada memang pengusaha yang dropout dari universitas. Pilking, sekadar paksa kompetensi, tapi semuanya tidak dijadi oleh universitas. Dan kata lain, sebenarnya mau sebagai kreativitas, atau kreativitas profesional, semuanya adalah penghasil yang dicetak oleh universitas. Ini yang saya jaksikan kebarusan, gambar-gambar. Lelipe sama saya, Jim Green, menggunakan disertasinya untuk mendirikan Google. Saya hasil harja, Marvel, Divisi Bergeri, Edwin Temul, Dikalpek, Pixar, dan Nadi Makarim, yang sekarang baru lagi jadi fenomena dengan Gojek. Nah, jadi masalah baru, dengan adanya otomasi tadi revolusi industri keempat, banyak pekerjaan yang sekarang terancam. Terus, E-Wire, ini yang menjadikan bahwa ada fenomena juga bahwa Google per tahun baru tidak pernah juga mempersahankan kekejahteraan menjadi cara entry point untuk menjadi pekerja di Google. Diikuti juga oleh E-Wire, dan saya yakin sooner oleh hal itu, akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar lain. Nah, banyak yang skeptis dalam keberadaan universitas, bahwa itu, the death of the university, dari The Guardian, terus ada the slow death of the university ini, bahasa nyata, SOPAN, terus ini yang jadi kenyataan. Si Kegu State University sudah berdaya secara, masyarakat biasa dibuat, sekarang hanya menggapkan dari 1985 tahun 2017. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Universitas Air Lantai, Indonesia, agar relapan dalam industri keempat. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh penggunaan kita, dan pada yang sama, kreatif PAS, Indonesia yang tadi saya refisikan, barunya bisa 20%, kita pasti akan tidak bersama dengan adanya revolusi industri keempat. Nah, untuk menyajikan konsep itu, bisa mencoba mengadaptasi dahduin ke pemerintah dari prosentis di Samuswai tahun 1997, yang dimodifikasi oleh prosentis dan kerekaman dengan gross dynamic of KPD. Walaupun yang pertama yang harus dilakukan oleh Universitas adalah yang selama ini sudah kita kenal adalah market driver. Kita adalah mencetak pegawai-pegawai sesuai dengan kebutuhan masa. Ini yang mencetakkan kaki profesional yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, itu market driving. Universitas harus bisa prediksi kebutuhan pekerjaan apa yang dibutuhkan 15 tahun kemudian, 15 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dan tentunya dengan melakukan market driven sama market driving ini, selama bersamaan, bahasa dunia yang baiknya di sekangan diri harus dilakukan. Misalkan Universitas akan tetap berharapkan memasuki revolusi industri keempat. Kalau ibu, saya mencoba menyajikan satu per satu terkait dengan proses. Yang pertama yang harus dilakukan adalah sensing. Apa yang terjadi di luar ini? Kita bisa menilai, menurut Baldwin Recip Disruptor dari HP, ada 4 megagrand yang perlu kita artisipasi. Yang pertama adalah rapid globalization, yang kedua jenjing demografis, yang ketiga hyper globalization, dan yang terakhir adalah accelerated innovation. Untuk rapid globalization, di sesi yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa, juga opini itu jawabannya. Saya sampaikan bahwa, tahun 2030, 23 penduduk dunia akan tinggal di kota-kota besar. Tahun 2050, 70% penduduk dunia akan ada di kota-kota besar. Hasilnya apa? Megasintis ini, kekuatan ekonominya akan punya sebuah redan. Saya bisa ceritakan di pojok kiri atas, di sana itu adalah California. California. Kalau California itu disandingkan menjadi, di antara anggota-anggota G20, California itu nomor 6. Gubernur California setara dengan Gubernur Prancis, eh sorry, Presiden Prancis. Di sebelahnya ada Boston. Di sana New York, Boston, Pennsylvania Cluster, juga terkait dengan megacities tadi. Jadi, sebenarnya megacities ini, 70% penduduk dunia ada di kota. Tentunya banyak perubahan. Coba. Terus. Untuk memberikan illustrasi, walaupun megacities ini, seberapa besar pengaruhnya, ini adalah gambaran, Mumbah, itu akan setara dengan India, eh sorry, Malaysia tahun 2020 tahun. Dari, setara dengan Filipi, kekuatan ekonominya. Petang setara dengan Ahmedabek, diderabat, setara dengan Marokok, dan yang terakhir, pengelur dengan Slovakia. Bahwa itu mungkin sangat familiar, dengan bekerja saya, Salah Andri. Bahwa megacities ini, selalu disupport oleh, World Class Universities. Coba. Kita lihat bahwa, kenapa California itu bisa nomor satu, sebagai negara bagian, untuk kekuatan ekonominya. Di sana ada Stanford, ada Caltech, ada UC Berkeley, ada UC Berkeley. Di segala ranking, mereka nomor satu. Bapak mana Boston, New York, Pennsylvania, di sana ada Harvard, MIT, Princeton, Yale, dan lain-lain. Inggris London, di sana ada Oxford, Cambridge, College London. Terus. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa, medacities tadi, itu, bisa berkembang, dan memiliki kekuatan ekonomi yang besar, kalau mereka memiliki, kreatif kelas yang besar. Kreatif kelas itu, pasti akan diproduksi, dan tidak track oleh, universitas yang terbaik. terbaik. The best universities, attract the best talent, from around the world. In any field. Yang kedua, The best universities develop and apply the most advanced technology. Yang terakhir, toleransi. Universitas, ngomong toleransi. Ngomongin tentang megacity tadi, sharing ekonomi selama ini, sudah terbiasa kita hadapi, kita kemalangan pergi pakai Uber. Di sana ada LPNP, ada ZIPA, segala lain. Ada juga programming, ini, pinjam alat masak, ke tetangga, itu juga ada aplikasi. Nah, yang kedua, ini demografi, ini adalah postur piramida penduduk, yang selama ini, seditiga, tahun 2100, penduduk dunia, kita dapat langsung bisikan 11 miliar, menurut Prof. Hans Rosling. penduduk perempuan, lebih banyak, dibandingkan yang laki-laki. Itu yang sebenarnya, menjadikan, banyak perubahan. Ini yang menjadikan perubahan. Minta lagi, walaupun, kalau tahun 2100, ada 1,6 miliar perempuan, yang memiliki pendidikan tinggi, dan karir yang juga lebih bagus. Tahun 2016, 1,75 miliar. Nah, kekuatan 1,75 miliar tadi, tentunya akan memiliki kuatan ekonomi, yang cukup besar juga. Ini yang menjadikan, sunnah oleh terseksikologi. Ada prediksi juga, karena perempuan menjadi pasal yang potensial, CEO-nya tahun 2030, seperti gannya dalam perempuan. Tentunya, ini juga perlu kita antisipasi terus. Yang kedua, ada Gen Generation. Nah, Gen Z, yang lahir, ceja internet menjadi pabrik, tahun 1995. Potensinya juga cukup besar, ada 26 miliar, generasi muda, yang pernah mana-mana, bawa HP, dan cukup familiar dengan HAPS, dan mereka menjadi deep economy. Dan tentunya, menjadi digital knowledge, yang pergi ke mana-mana, penyelusun, tanpa kebuli visa, mereka sudah bisa penyelusun lewat internet, dan men-summit pekerjaannya ke California, betul untuk, tanpa terbatas secara fisik. Oke. 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 Nah, terkait dengan, Accelerated Innovation, di sini, saya gambarkan, Watson, Co-President. Apa sih, Watson? Watson ini adalah super komputer, yang dimiliki oleh IDM. Karena, tahun 2016, pengain, Trump, dan Hillary Clinton, sedang bertentara, cukup sengi. dari pada report, kita pakai, artificial intelligence, yang dikelola, dengan super komputer, bagi IDM. Dr. Watson, sebagai Presiden Amerika Serikat. Sebenarnya, ini cuma 2. Nah, yang kedua, ini ada aplikasi juga, kalau, untuk menggunakan agency force, yang dimiliki oleh para CEO, jadi kita punya, aplikasi, ICO saja. Semuanya, berdasarkan, pengambilan, berdasarkan simulasi, dan algoritma yang cukup lumit, yang bisa menjalankan perusahaan, jauh lebih baik, dibandingkan, CEO yang, nah, ini, ini juga mengatakan hal yang sama, manajer, akan diganti oleh software. Namun, dengan digital hand, digital hand, kita bisa melihat, bahwa itu, untuk beberapa hal, yang terkait dengan, layanan, yang dilakukan oleh dokter, juga, cukup menarik, cukup tinggi, komporsinya, digital hand-nya, kalau saya cek, kemarin DCP ini, masing-masing negara ini, saya sebutkan, ini, ada UK, Israel, Jepang, Korea Selatan, mereka, aplikasi kan, cukup banyak duitnya, kurang lebih 5%, dari tanggalan, untuk aplikasi ke digital hand, kegunaan dari Indonesia, saya cek, juga DCP ini, 0. presisi, medicine, dulu, kita, kalau, ada sintro-based, baru ada, intuition medicine, today, pattern-based, nah, melihat pattern-nya, evidence-based medicine, selanjutnya tumor, algorithm-based, dan tentunya, obat kita konsumsi, akan sesuai dengan, kebutuhan, tubuh kita, Oke selanjutnya, yang terakhir bapak ibu test food, ini makanan-makanan sintetis yang selama ini mungkin hanya jadi impian bapak ibu, kalau bapak ibu nonton film Inferno disana yang menjadi protagonis, antagonisnya mengatakan bahwa dunia ini harus hilang separuh populasi, biar sapi, kambing, ayam itu tidak kekurangan. Nah tanpa mengikuti skenario dari Inferno, kita bisa mengikuti makanan-makanan sintetis, kelihatan sekarang masih superficial, tapi tentunya perlu diantisipasi oleh teman-teman kita di fakta perikanan dan kelautan gantungnya Pak Haji sebagai pengusaha perikanan yang di Indonesia. Nah ini daging awalnya dibangun dengan sintetis, tahun 2013, 325 itu jolat, sekarang hanya 11 jolat, tahun 2015, sekarang saya ini bisa jauh mimpul adanya. Nah yang kedua, tanda nyawa, setelah Sensing, Universitas lalu menggunakan Sensing, Sensing sama Bermanfaat, Sensing menurut terjemahan dari prosertis di Samsung, baru saja ada komitmen dan investasi. Untuk pendidikan tentunya budget perlu dirisikin, karena lulusannya nanti akan menghadapi revolusi industri, Anda perlu retrain lagi di sana. Untuk yang laku driver nanti, bagaimana future jobs, tentunya perlu para budget lagi yang terlepas dengan revolusi industri kembali. Koordinasi dengan RPDP, Indonesia ini mau dibawa kemana. Kalau selama ini kita lihat, RPDP, mohon maaf, hanya sepanjang mendapatkan yang oke, langsung dikiri. Tapi tentunya kita bisa melikuti pendiri, salah satu pendiri mangsak kita, yaitu Pak Haji Bih, dengan PTN-nya. Oleh sekarang kita harus ngecek lagi, Indonesia mau dibawa kemana, terus melakukan perkembangan atau alokasi yang Anda sesuai dengan itu. Dan kedua, staff and screen estate tentunya, partner dan yang terakhir, digitalisasi pendidikan, lewat masif open online course, penelitian, 50% dana penelitian untuk topik yang relevan dengan revolusi industri kembali. Untuk yang market driving, 10-20% dana penelitian untuk eksplorasi topik-topik selanjutnya. Tentunya pengabdian masyarakat, menyiapkan masyarakat menghadapi revolusi industri kembali adalah hal yang berpujudnya saya. Dan tentunya aktif berklamabasi dengan sistem akibir. Yang terakhir, renonfigurasi. Ngomong tentang renonfigurasi, saya mencoba menyampaikan sejarah dari universitas. Saya ambil dari buku Inovatif University dari Prof. Christensen sama Iri tahun 2016. Sebenarnya pendidikan kita selama ini tidak jauh berubah dari apa yang sudah dilakukan di Harvard kemarin tahun 1952. Harvard sebagai pionir sudah melakukan diseminasi model bisnis universitas. Fakultas ini adalah online yang sekarang yang saya sampaikan. Sesuai dengan revolusi industri kembali, tentunya universitas perlu melakukan banyak perubahan. Bahwa itu juga cukup familiar di medianya Pak Dahlan sekarang. Ini lagi, Bapak Wisentil, Bending Good, dan Puri Sekundi. Terus, Pak Presiden minta ada fakultas media sosial di universitas yang didetik mengatakan kumpat bahwa sebuah fakultas neksos jenis ini. Meskipun kelihatan ini lucu, tapi sebenarnya ini sebagai langsung, Pak Presiden, mengirimkan sinyal pada kompositas di Indonesia. Marilah kita melakukan coba, menikmati kami datangnya revolusi industri keempat. Di akhir, saya sampaikan perlu ada pendirian atau menutup fakultas atau profi yang memang kurang relevan. Yang kedua, berdaya 2%-2% baru yang sesuai dengan revolusi digital. Pakai kesimpulan, sesuai dengan judul saya tadi. Presiden bersama DPR RI dan Mahkamah Agung tentunya perlu mengorkestrasi sumber daya yang dimiliki oleh bangsa. Baik sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Pak Nas, Kepulisai BDW, ada AIP, ada Universitas Menteri Kebaik. Di sana ada LAPAMI KUDI, ITB, ITM, UNED, IPB, dan yang lain-lain. Terus di sana ada PENKO, ada PENKO, dan ada yang untuk mengatur tentang investasi, ada UJK, ada Bank Indonesia, dan tentunya pasar saham yang bisa diharapkan untuk mensupport upaya-upaya Universitas melakukan transformasi yang ada di, untuk menghadapi Indonesia, menghadapi revolusi digital.